Hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat ya aku sekarang masih ada di perumahan Asana Residence Cibubur nih teman-teman nah kalau di dua video sebelumnya aku nge-review yang tipe Akasa dan tipe Bimala kali ini aku mau nge-review yang tipe Dakara nih teman-teman nah tanpa perlu berlama-lama langsung aja yuk kita mulai reviewnya ini dia Asana Residence Cibubur oke ini tampak depan rumahnya ya ini yang tipe Dakara luas tanahnya 72 luas bangunannya 65 rangka atapnya bajaringan gentengnya menggunakan beton dan lantai atas juga sudah ada balkon nah tipe Dakara ini adalah salah satu tipe yang ada di Cluster Asia selain tipe ini ada juga tipe-tipe yang lainnya bisa kalian cek di koleksi videoku ya dia ada carport untuk dua mobil dan ada taman kecil selebar kurang lebih 1 meter nih dindingnya menggunakan bata merah yang sudah dipelester, aci dan sudah dicat dan juga double dinding nih jadi untuk kualitasnya udah gak perlu dilakukan lagi teman-teman nah bisa kalian lihat disini ya jadi jendelanya itu emang ukurannya besar-besar banget nih teman-teman dan bisa dipastikan pencahayaan di rumah ini sangat maksimal kerennya di rumah ini pintunya sudah menggunakan smart door lock system teman-teman jadi untuk keamanan rumah kalian bisa lebih terjamin oke kita masuk ke ruang utamanya ya jadi ruang utama ini merangkap ruang tamu, ruang makan, dan dapur ukurannya 6,7 x 3 meter jadi posisi ruang makannya itu ada di tengah dan yang di ujung itu dapurnya nih teman-teman kamar tidur 3, kamar mandi 2 nah yang disana itu posisi kamar tidur yang pertama nih teman-teman yang ada di lantai bawah untuk 2 kamar tidur lainnya ada di lantai atas ya untuk ukuran kamar tidur yang ada di lantai 1 ini 3,1 x 3 meter jendelanya 1 bukaan yang di sebelah kiri itu jendela mati tapi karena ukuran jendelanya yang besar ini sirkulasi udaranya sudah dipastikan sangat baik nih teman-teman lanjut ke bagian kamar mandi yang posisinya ada di sebelah kamar tidur yang ada di lantai bawah ini nih teman-teman dia ada shower klosetnya duduk dan ada jet shower di samping kloset dan sudah tersedia ventilasi ke halaman belakang jadi sirkulasi udara di kamar mandi ini tetap baik ya teman-teman dan pastinya untuk sanitarynya menggunakan bermark semua dong lanjut kita ke halaman belakang untuk tembok halaman belakangnya ini tinggi ya teman-teman jadi privasi kalian bisa lebih terjaga nih di bagian ini juga disediakan tempat khusus untuk menaruh mesin jet pump oke kita lanjut ke lantai atas ya jadi yang di depan itu kamar utamanya dan yang di sebelah kanan ini kamar anak kita masuk ke kamar tidur anaknya dulu ya ukurannya 3x3,5 meter sama ya jendilanya 1 bukaan yang di sebelahnya itu jendila mati dan ukuran jendilanya juga besar-besar nih nah sekarang kita lanjut ke kamar utamanya ya untuk kamar tidur utama ini ukurannya 4,1 x 3 meter nah posisi kamar mandi yang ada di lantai atas itu ada di dalam kamar utama ini teman-teman sama ya masih menggunakan sanitary yang bermark semua nih ada shower dindingnya pun full di keramik ada wastafel klosetnya duduk dan ada jet shower di samping kloset dan tersedia ventilasi yang bisa dibuka tutup nih jadi sirkulasi udara tetap baik ya teman-teman tersedia pintu kaca sliding door ke arah balkon nah ini aku di bagian balkonnya ini layout dalam bangunan untuk yang tipe dakara ya teman-teman oke untuk harganya sendiri nanti aku akan bahas di simulasi angsuran ya teman-teman nah kelebihan dari kluster esya ini sendiri ya teman-teman infonya dia punya 18 daya tarik nih teman-teman nanti aku akan bahas juga setelah ini ya teman-teman udah gitu buat kalian yang beli rumah disini nanti bakal dapetin free biaya-biaya nih teman-teman dan juga ada ekstra bonus yang dapat kamu pilih sendiri pilihannya ada kanopi dan juga kitchen set buat kalian berminat beli perumahan disini nanti kontak marketingnya aku taruh di layar ya oke review rumahnya udah ya teman-teman sekarang aku mau kasih lihat kalian simulasi angsuran rumah ini beserta review fasilitas di sekitar perumahan ini kayak gimana oke teman-teman ikutin aku terus ya sekarang aku mau kasih lihat ke kalian 18 daya tarik yang ada di dalam kluster esya ini untuk fish pondnya lalu ini children playground ada beberapa children playground ya disini dan ini adalah lotus corner nya underground utilities jadi gak ada tuh ceritanya kabel-kabel yang terlihat menggantung di dalam kluster esya ini one gate system cctv dan access card 24 jam security lapangan basket eksklusif swimming pool barbecue area function hall ada gym jogging track kebun kamboja reading corner sanctuary gazebo kebun anggrek dan ada refleksologi pet wah asik banget ya 18 daya tarik ini ini dia skema pembayaran untuk rumah tipe dakara ini ya teman-teman nah sekarang kita lihat nih dari atas kawasan perumahan Asana Residence Cibubur ini nih teman-teman jadi perumahan ini tuh dibangun oleh developer Atera Land sejak tahun 1995 Atera Land Group sudah membangun lebih dari 4.000 unit rumah berkualitas di kawasan Cibubur dan Depok dan developer ini akan terus melakukan pengembangan proyek properti di kawasan-kawasan lain di Indonesia nah untuk luas dari perumahan ini tuh 24 hektare loh teman-teman wow luas banget ya nah untuk menuju ke perumahan ini salah satunya kalian bisa melewati Cibubur nih teman-teman nah kalau kalian lewat Cibubur pasti bakal menemukan fasilitas-fasilitas kayak gini nih ini untuk pusat perbelanjaannya lalu ini untuk sarana kesehatannya jadi banyak pilihan rumah sakit ya teman-teman dan ini untuk sarana pendidikannya jadi untuk pilihan sekolah juga banyak nih selamat menikmati sekian teman-teman review perumahan Asana Residence Tipe Dakara dari aku semoga infonya cukup lengkap ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Assalamualaikum Wr. Wb